Halo Numpris 123 lagi disini dan ya hari ini aku bakal bahas deck Pokemon lagi dan deck dan Pokemonnya adalah Arches Vistar nah Arches Vistar kan adalah kartu Pokemon beserta decknya dan setnya yang merupakan yang terlama ya di format standar sekarang karena set dibawanya setnya Arches Vistar yaitu Brilliant Star itu udah kena rotasi semua dan satu kata yang sangat menggambarkan Arches Vistar sebagai Pokemon yang ada di meta adalah Adaptive dia itu selalu bisa ngikuti perkembangan di metanya Pokemon TCG kayak misalnya sekarang itu kita ada di metanya survival sebagai set terbaru dan karena itu aku menemukan satu kombo baru dari Arches Vistar yang dipasangkan dengan Dasklop dan Dasnoir dan ini membuat deck dan kartu Arches Vistar itu menurutku kartu yang lumayan kuat aku berani memasukkan deck ini tuh di peringkat A ya mungkin nggak S tapi aku yakin banget ini peringkatnya bisa ada di peringkat A di TR listnya jadi kita mulai saja guide dan review deck Arches Vistar dengan kombo barunya Dasklop dan Dasnoir pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari deck ini nah kalau dari segi budget deck ini mahal jujur aja mahal ya karena Arches Vistar dan Arches V-nya walaupun pernah dikasih gratis tapi itu waktu game ini masih beta gitu aku nggak yakin kalian punya ya apalagi Arches Vistar kalau nggak punya itu harus ngecraftnya 1000-1000 kredit ya karena dia itu pokok yang Vistar bukan V biasa jadi kemungkinan kalian aku anggap nggak punya aja jadi kalian harus ngecraft terus nah ini jadi Dasner kan kalian butuh sampai empat dasnernya walaupun non-ex tapi dia tuh kartu rare nih logonya bintang jadi partus kredit untuk tiap kopinya terus kursa lunanya juga nggak dikasih yang dikasih gratis itu cuman didekin ya cuman Lumion V dan skokabili X Pokemon sisanya tuh kalian harus ngecraft semua tapi untuknya kalau trenernya santai aja ke kalian aku yakin udah punya semua karena trenernya enggak ada trainer yang jarang kamu punya gitu atau jarang dipakai di deck-deck meta sekarang dan untuk universal-nya usaha universal Arches Vistar tuh decknya kombinasinya enggak terhitung kamu bisa dimainkan di deck manapun tapi aku ngerasa untuk sekarang untuk kamu main kompetitif ini kombo terbaiknya sama daskorb sama dasner pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini yang jelas Arches Vistar adalah Pokemon penyerang utamanya sekaligus Pokemon utamanya dari deck ini dia punya serantri Tinova 200 damage tapi karena kebanyakan pakai double turbo jadinya 180 biasanya dan punya efek yaitu bisa langsung naruk atau makserasikan tiga basic energi dari deck langsung ke Pokemon V nah diisikan kemana paling sering ya ke Arches yang ada di band suami Arches Vimo itu kamu isi langsung dengan tiga energi supaya kalau misalnya Arches Vistar yang mati langsung bisa ada backupnya nanti di turn berikutnya tapi yang jadi kekuatan utama Arches Vistar tuh menurutku ability-nya kok serangnya tuh jujur aja untuk sekarang untuk kerasa biasa aja waktu awal-awal rilis dulu kuat banget ya sekarang biasa aja udah kena powercreep banyak abelnya tetep bagus starboard ini karena dengan abel ini kamu bisa nyari sampai dua kartu dari deck terserah mau kartu apapun untuk langsung dimasukkan ke handmu jadi kamu bisa kayak perfect setup part dari turn dua gitu dan langsung bisa nyerang dan ya eh kombo-nya itu sama duskul 4 1 dashclope sama 4 dashnoir nah dashclope dan dashnoir itu kan dia tuh pakai ability-nya dan langsung mati ya jadi ketika kamu pakai ability-nya Pokemon-nya akan mati jadi langsung ngasih satu peraskan ke musuh tapi efeknya yang bagus sekali walaupun dia harus mati karena itu kalau dashnoir ketika dia mati dia ngasih 13 damage counter atau senilai dengan 130 damage ke salah satu pokokan musuh kalau dashclope lebih kecil cuma 5 damage counter atau senilai 50 damage ke pokok ke salah satu pokokan musuh nah jadi strateginya itu kalian ngebuild up satu Arches aja di awal kalau bisa dua dua-dua tapi satunya sudah cukup ngebuild yang kalian harus build up lebih banyak tuh judul skulnya jadi sebisa mungkin di turn satu kamu bisa pasang tiga duskul tiga tuh bagusnya dua tuh oke lah kalau satu tuh terlalu dikejari prioritaskan dua duskul sampai tiga duskul sama satu Arches aja gitu atau kalau bisa ya tiga duskul sama dua Arches itu maksimalnya ya paling bagusnya karena di next turnnya sebelum kamu menyerang pakai triti Nova kamu bisa pakai Starbird nya nah kamu bisa langsung menggunakan rombongan dash ke Noir ataupun dashclope ini untuk mati bareng-bareng gitu jadi kamu pakai Starbird nya terus kamu cari kartu-kartu yang membutuhkan misalnya kamu mau evolution duskul langsung jadi dasnoir ya tinggal cari aja rr candy jadi langsung bisa jadi dasnoir tomatis langsung bunuh diri ngasih 130 damage atau 13 damage counter ke salah satu musuh dan itu bisa kamu repeat lagi ya karena tidak kini membawa night stretcher gitu night stretcher kan bisa ngambil satu Pokemon atau satu basic energy card dari disk kapal jadi misalnya kamu dasnoir mati kebuang ke disk kapal bisa kamu ambil lagi pakai night stretcher terus kamu pakai lagi rr candy nya ke das daskul yang satunya kasih 130 damage atau 13 damage counter lagi gitu jadi memang sangat cepat ya deh gini jadi banyak kita mengorbankan banyak Pokemon tapi kita juga bisa membunuh banyak Pokemon musuh dari cepet enggak sedikit di deck ini ya di matchnya deck ini itu kamu langsung bisa nge-wipe out musuh gitu dari awal misalnya kamu bisa dua kali combo tiga kali combo dasnoir di turn dua terus masih bisa nyerang langsung lagi sama tritinovai arkis Vistar itu udah langsung habis itu musuhnya kalau eh bahkan lebih gampang lagi kalau musuhnya tuh pakenya dek-dek kecil ya kayak misalnya yang awalnya itu bukan basic kayak misalnya dragapult cari zat gardevoir itu tambah gampang lagi arkis ini tambah seneng kalau dilawan sama deck-dek kayak gitu nah untuk lebih lengkapnya bisa kamu lihat di nanti ya di demonstrasinya lalu kita masuk ke Pokemon sampingannya ya yang pertama daursal no ix dia punya ability yang mengurangin harga serangannya sebanyak satu energi corollis untuk tiap presk yang musuh ambil nah kita tuh kan dengan matinya dasnoir kita bisa nge-matikan dua sampai tiga dasnoir bahkan empat dia kadang-kadang berarti berarti artinya apa kita setor energi kita setor preskart kita ke musuh kan banyak gitu dari awal bahkan jadi ursaluna ini akan sangat bagus karena misalnya musuh udah ambil lima preskart atau empat preskart aja lah di serangan blood moon yang 240 damage itu harganya cuma sisa satu energi jadi bagus banget ursaluna nih dari mid game sampai late game apalagi kalau harus arkis mutu mati terus enggak ada backup ya jadi tinggal pakai ursaluna aja lalu ada skokabili yaks ini punya bit yang bagus banget kalau headmu busuk ya di turn pertama pakai kartu ini untuk ngebuang semua kartu jenmu lalu ngambil enam kartu baru ingat kamu perlu tiga daskul ya bagusnya untuk ditaruh dari turn pertama makanya skokabili akan bagus banget untuk mencegah hand yang busuk lalu terakhir ada luminion dia punya ability luminous sign ability aktif ketika kamu menaruh Pokemon ini dari hand ke benchmu dan kamu bisa ambil satu supporter untuk dibawa masuk ke handmu dari deck nah supporternya ini aku punya satu bos order disini buat narik Pokemon di bench musuh aktif lalu chorus experiment ini bagus sekali untuk dia gini buka lima kartu lalu ambil tiga kartu masukin ke hand duanya dibuang close zone jadi enggak bisa diambil lagi jadi kamu bisa memenuhi kebutuhan untuk nyari-nyari item atem ini ataupun Pokemon Pokemonnya kayak dasnoir Arcus Vistar dan sebagainya tanpa harus merusak handmu lalu ada iono ini untuk merusak hand musuh ya kan kalau kamu pakai iono kartunya di hand musuh harus dikembalikan ke decknya lalu terakhir satu profesor riset ini juga butuh walaupun aku bawa cuman satu tapi efeknya lumayan ya bisa ngebuang semua kartu dari dead eh dari hand sorry lalu ngambil tujuh kartu baru jadi mirip-mirip kayak ability-nya skokabili ini nah basicnya segitu aja deh gini masuk langsung di gameplaynya Oke ini bagus ini dari kasih pipo dari kasih povin dari kasih level turbo Oke lawan kita juga bukan kecil jadi ya kita maju pertama karena itu aku lebih suka maju pertama ya karena dengan gitu kamu bisa nyerang duluan gitu dan Arcus itu sama sekali nggak sulit di bulunya jadi kamu enggak perlu kayak maju kedua untuk bisa pakai sporter mode return pertama itu enggak perlu banget ini next aja aku yakin udah bisa nyerang ini kita karena kita ada punya luminean ataupun udah punya korese eksperimen disini tapi kayaknya aku bakal pakai korese eksperimen aja deh saya kalau pakai luminean opsinya cuman aku ngambilnya eh lumik dua eh kok dua sih eh aku opsi cuma ngambil Iono ngambil pos atau ngambil Profesor kan masa aku ngebuang nexttrice waduh di Iono Oke beda cerita di Iono Oke mantap ini Oh sama ini londek mirror ya ampun ntar kuhai dulu Oke berarti ya kita bisa langsung triple-kill ya di next turn karena aku bisa dua duskul ini pasti mati enggak mungkin enggak mati terus aku masih bisa nyerang pakai Arcus ku diaktif berarti udah langsung tiga price card dan kalau aku beruntung aku bisa langsung tarik skopilnya langsung kuhid samarkes tetap mati juga wuh dikasih rar candy oke eh awet ini tempel energi Aduh ini harusnya igaruskul ya kok igaruskul lebih enak lagi tapi yaudahlah jangan terlalu baik minta eh ini ya nah ini ku tunjukin cara membuat kumbu berantainya dashnower kita harus pakai dashnower disini karena kalau pakai dashflop nggak cukup itu HPnya 60 nah pertama rare candy masuk sini eh terus curseblast kita bunuh dia 130 set nah trade-nya 1 banding paling satu tapi dia rugi karena nexternya dia nggak bisa nyerang sama doskulnya gitu secara matematika aku sangat lebih diuntungan Oke nih Arcusnya bolehlah ditaruh lagi terus nah ini dengan Starbird ini lain naik Starbird dengan Starbird tuh kamu gampang sekali untuk nyari eh hal-hal yang kurang yang ada di di handmu sekarang kayak disini kurangnya kan next bowl nah aku ngambilnya next bowl sama next stretcher mana next stretcher ku eh makanya disini bawa sampai empat next stretcher karena kamu lumayan sering untuk pakai next stretcher itu eh nah setelah kamu ambil lagi dashnower yang ada di bench eh di sorry kok di bench di diskug pile kemungkin lagi dashkulnya kita bersihin Pokemon kecil-kecil jadi deck ini memang lebih cocok untuk ngelawan deck yang banyak Pokemon kecilnya tapi bukan berarti dia jadi jelek banget kalau ngelawan Pokemon besar gitu apalagi sekarang kan banyak ya sekarang lagi metanya Pokemon besar langsung dari awal memang efeknya kurang gitu tapi bukan berarti nggak jelek eh bukan berarti lebih jelek sekali gitu terus pokestop emm semoga bisa ada povin lagi ya oh nah 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 nice 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 ini sama sekali tidak aku tolak eh nice bowlnya ya dashkul lagi terus teknisius oh itu udah nggak nggak butuh batipovin ya udah habis itu udah kebuang dua gini nah no 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 oh nice nice professor research oke eh harus kau professor research ya oke ada prime catcher berarti next bisa nah bisa narik si skokabili nya ntar ini aku mau cek lagi ya ya udah habis ya oke ya udah kita kill 30 nova nah kita ada di kondisi eh 3 eh kok ya 3 ya 3 4 dan next aku langsung bisa kill skokabili nya pakai prime catcher coba Hai coba kalau aku tadi bisa sampai tiga tuh lebih maut lagi cuman tadi kan nggak bisa makanya kau bilangnya optimalnya tiga eh eh ntar ini musuhnya oke kita dapet iono next pake iono nggak ya pakai aja lah waduh bawa radian charizard ternyata dia nggak bener-bener sama ya decknya dia paketnya radian charizard aku nggak bawa Pokemon radian sama sekali ya dan ini bukan deck buatan gue ini deck player Jepang yang main aku modif dikit aja aku bawa boss sementara di decknya player Jepang tuh nggak bawa boss sama sekali menurutku kurang ya paling nggak kamu harus bawa satu boss tetap bocok-jagel itu oke berarti taktiknya sederhana ya ini eh oke dia taruh lumayan berarti Hai masih ada boss tadi di deck aku inget berarti aku nggak harus iono ini mendingan aku jaga aduh di iono tapi soalnya dia lumayan kan ini kan aku tinggal pakai prime catcher terus nanti nexternya lumayan selesai udah gamenya aku tinggal boss sekolah bilet terus eh aku tinggal prime catcher sekolah bilet nanti terus dilanjutin sama boss radian charizard Oh tapi dikasih ursaluna oke kita pakai selesai ursaluna ya eh oke di rusak ya Ngo tadi udah bagus-bagus-bagus prime catcher hmm lalu power edge oke kenapa power edge oke next right uh next right berarti aku bisa ngambil dasner ku dan berarti yang aku butuh cuman rare candy ya dikasih nggak ya gue aku ambil ini ambil ini sama kita nggak betul naik stretcher lagi koros eksperimen aja lagi buat nextern eh please ntar kosongin hand dulu ini masukin aja dari dosku lagi please kasih aku candy please udah menang sini kayaknya eh terus ini next setel itulah kenapa bawa next setel sampai empat ya sering banget kita pakai next stretcher ini eh eh separator nya hmm sentar yes boleh eh yes boleh eh course plus Eh uup א aku hai oke jadi tiga sama terus nanti tinggal pakai ursa Luna ya kalau misalnya dia bisa nge-ko eh artesko gini tempelinnya ke bentar kalau dia bisa kak warga sku berarti kan dia sisa satu price card berarti ditempelnya enggak usah kursona malah ke Arkes gua aja lebih aman ya atau kalau nggak bisa malah nggak bisa eh ya sih aku lupa artis ini isinya di Pokemon V sorry sorry lupa udah lama nggak main pakai Arkes sore sore artisnya tuh ngisinya di Pokemon V aja ya nggak bisa ke Pokemon selain Pokemon V ini Oke untung dikasih energi lagi kita lihat gerakan musuhnya gimana eh what Oke dia menyerah tadi sempat pikir bisa comeback ya Oke kita masuk-masuk di gameplay yang berikutnya langsung masuk di ingame-nya lumayan ini udah ada satu energi dari satu energi satu udah school walaupun ini kurang ya seperti yang bilang minimal dua tapi enggak apa Oke jangan minta yang terlalu muluk-muluk di tiap gamenya Oke itulah gunanya bersyukur langsung dikasih Oke berarti ya next udah bisa nyerang ini kita ya eh lanjutkan bahasan ku maju pertama kedua tadi di game yang pertama kurang ku jelasin jadi kini maju pertama aja Kenapa karena kamu nggak segitu butuhnya sama maju kedua untuk bisa ngambil kartu supporter dan bisa langsung kompake di tempat mamu itu enggak perlu karena pertama kamu sudah bu punya skokabili jadi kalau handmu jelek tinggal langsung pakai skokabili terus yang kedua eh teh ini enggak terlalu butuh supporter gitu eh kan Arkes itu deck yang mandiri ya ketika jadi Arkes Vistar dia udah dia udah langsung bisa nyari dua kartu jadi kemungkinannya akan selalu tercukupi dan kamu mau yang mukul duluan jelas kayak bayangin kamu maju kedua terus ketumanya regidrago nanti terduanya dia mukul duluan kan terus dia pakai qrm nya ini saat das kumutu masih kecil-kecil kayak gini udah kalah kamu langsung dia langsung ambil tiga press card di awal terus decknya lawannya regidrago lagi sulit dah menangnya makanya maju jumlah pertama aja dan ya ini aku lawan deck apa ini ini lawan Iron Valiant deck besar ya kurang favorit sih lebih tech ini jelas lebih suka lawan deck kecil yang pokemonnya awalnya pokoknya kecil tapi enggak apa ini semester bisa langsung matiin Oke olahnya ginian pekaran ya salah lawan sih kamu ya ini deck pekaran ini aku tahu tapi enggak pernah mau aku review karena ini decknya hitungannya deck mim gitu karena dia langsung mau untuk nge-ko pokemon diaktif terus musuh nggak punya pokoknya cadangan selesai gameplaynya tapi kan ini lawannya Arceus gimana kamu kau Arceus gitu bisa kah eh bentar eh apa jangan-jangan bisa ya kok aku takut aku malas put five damage counter kan taruh lima berarti tambah 8-9 belum ya belum bisa kau ya Aduh di pohon dari ini bisa kau enggak sih ntar ntar 5 terus tambah rajian sliser 2 tambah poison 3 berarti 8 8 harusnya belum mati ya Nah harusnya belum matikan Iya kenapa kau terlalu takut nah 140 masih nah betul tapi itu semua efek ini bakal hilang semua efek tuh bakal hilang kalau kamu evolusiin bagi kalian yang baru bermain Pokemon ya Oke saatnya hari pembalasan eh eh cari eh kok cari set Arceus Vistar ya langsung sembuh ya boom bilang semua efeknya eh terus ini rare candy jelas hmm Starbird eh oke berarti rencanaku gini aja hmm kita butuh ini kita nggak boleh terlalu ngegas ya eh karena aku butuh Arceus saya dengan jelas ini kemungkinan ekstern aku mati nih Arceus ku eh dan kita kita butuh double turbo disini eh iya betul kan ya double turbo eh set Arceus Vistar hmm curse blast ke snissernya aja ini aku agak nggak suka sama snissernya ya kan terus kita kill berbekarannya oke kita masih ada dua doskul jadi santai aja kita masih punya dua peluru lagi satu Hai nesbol oke nesbol ambil apa ya nesbol eh siapin ursa lunas dulu aja deh eh terus terdiri Nova inget tridiri Nova isinya di bench ya Aduh cuman dua ambil satu aja deh satunya kan bisa pakai double turbo ya oke kita lihat oke tracking sus nggak buruk seberapa ini deknya bisa dimainin dirang ya aku lumayan rekomendasikan walaupun kalau aku banding bandingkan dek ini tuh ya masih jauh banyak bagus gitu cari set masih lebih bagus dragapul aja masih lebih bagus gareval lebih bagus terus regidragor yang masih lebih bagus udah kini setara sama miradon kalau kamu suruh mele main miradon atau main regidrag eh main rek main artis atau main miradon aku lebih main artis ini sih aku lebih senang Oh tiga Hai bentar Hai hmm jangan poeson aku berarti lapan ini lima tapi dia kehilangan snissernya akan berarti bikin cuman bisa 5666 ya iya belum mati aman masih narkesko oke masih 200 aman Hai genis double turbo eh Hai aduh enggak butuh waktu kayak gini Oh Oh nice sekali iononya Oke kita iono aja oh wait dikasih Primecatcher ya pakai aja ya langsung kebunuh itu sekolah pilih Oh ini aku berani pakai Primecatcher soalnya aku ada double turbo di Ngo set triti Nova Hai jadi aku langsung sisa dua press card yang harus ku cari itu cuman boss ya di nexen sekali lho boss udah menang ini aku eh eh oke nice sebelumnya ya berarti menangkan ya hmm soalnya bentar ini kan prediksi ko arkesku mati aku sisa berarti eh musuhnya sisa tiga press card kan eh kalau artuskan di diskon 3000 serangan blood muncul berarti tinggal dua energi terus tinggal pakai ini double turbo ya menang ini harusnya eh Ah ah tapi aku nggak ngecek tadi Bosku ada di dekku atau enggak ya Waduh eee wududududududududududududududududududududududu main aman aja main aman aja eh jangan deh langsung Ajar aja lah semoga aja bosnya jadi enggak ya aku lupa tadi enggak ngecek eh eh ini kita cek dulu aduh enggak ada pos lagi dianku ember berarti Hai apa yang harus lakukan eh ambil das klop Hai ya ambil das klop aja terus ini eh luminian Yes Profesor aku enggak perlu untuk nyalain drascope sekarang ya oke Oh please please kasih aku kalau aku dapet rare candy aku menang ini oke oke stop eh nice dapet oke menang aku let's go eh das noir tinggal berarti das noir terus kita bunuh si pekarannya ter mati eh terus mati dia sisa dua price cut berarti harusnya satu energi cukup tapi enggak apa kita serang langsung sama blood moon kita pekaran diaktif ini dan ya kita udah menang ini let's go eh blood moon yuk segitu aja gameplay sama review dan guide nya terkait deck ini eh harusnya enggak rumit ya enggak eh gampang enggak main deck ini jadi tapi kalau misalnya ada yang masih bingung silahkan tanyakan aja di kolom komentar Terima kasih karena sudah menonton